Intro Nabi Isa aku gak kawin, akhirnya Radyana gak kawin, akhirnya Radyana terus kusuhnya Raka Rwanda kusuh oh Ravdhikasan gak Rupin, kusuh Nabi Isa terkenal itu gak ditabuk, bibirnya kanan jika Nabi Muhammad, garwannya kanan garwannya ke atas itu gak ada di depan umum, Nabi ini sering ada di depan umum peduk hitamu beda, senangannya Nabi ini gak tau gak nadar Nabi Isa terkenal tukang tiraka nanti turu sahurimriwira tau gak dibantaran, gak dibantaran pisan waktu itu dilengkapnya wih udah senang aku kok dibantaran barang itu Nabi Isa aku kusuh berbahagia soalnya turu ya sangat enak garwannya wahi wahi nabi Muhammad yang terkenal tersawuk yang akhirnya miskinan dan miskinan orang kabe Nabi sebenarnya ada di depan umum sate orang kaya kue keciluk sugawe cek tempe Nabi keciluk melatapnya daare cek daging nabi ini kecerita tapi apa yang terjadi Nabi Muhammad derajatnya itu jauh diatas Nabi Isa kenapa? karena ada pembanting tadi dengan sifat isa yang gak punya istri punya anak malah mirip Tuhan dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri punya anak sama sekali gak mirip sama Tuhan sehingga Rasulullah aman di Tuhan kan isa gak aman karena Nabi Isa dan Nabi Muhammad semacam itu Nabi gak ada hutang nanti kabunut ya kalau Nabi nanti 30 soh hutang Ung Yaudi minta jaminan harus ada jaminan ini dipercaraan sehingga sehingga justru itu mengangkat derajat beliau semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri punya anak punya cucu makan jelas dia manusia tidak Tuhan isa gara-gara seperti itu artinya kadang kita ini hanya halunisasi karena kita orang khusus tidak ada kawin ngomongan hati-hati justru akhirnya orang kultusnya berlebihan 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 kultusnya terus kita pasalah dinyat enak orang yang kulu biasa kadang misok orang macam-macam tidak salah rapati dinyat karena kita terlalu khusus pasalah pun ini sirri ini mungkobala sirri ini kenapa yang nabi kawin yang dibuat nabi isa yang tira gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah isa keserempet di arah ini berkata nabi isa kawin kalau dia umat dia orang arah kultus nanti mungkin itu jelas yang nabi itu tidak ada putra tidak ada putra tidak ada putra tidak ada putra karena nabi itu aman karena nabi ini sering mukasafa pas dahar pas dahar itu nabi mukasafa itu sirkata ulama sirinya napa kok nabi itu pas dahar malam mukasafa nabi itu merenti alam almalailala seringnya pas dahar ketika ulama ulama justru itu nabi sedang memerankan ubudiah yang luar biasa karena nabi jadi nabi setelah nabi isa yang dituhankan maka beliau jadi nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan caranya adalah menampakkan al-arot Al-Basar kita mau mikir apa kita harus berat terang tidak ada yang luar biasa yang luar biasa paham apa maksudnya? paham dia mulai ngaji jadi jadi tadi 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 sufi tidak salah kita salah milah milah sufi apa milah sufi dan bosan marah halal 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 misalnya duit harus lewat lontai lewat copet itu anggapnya mutanajis anggapnya mutanajis itu orang najis tapi kena najis artinya kena jisum itu mau misalnya orang seliput duit pertama kan kehasil adol gabak bareng jika orang orang padahal orang selesai terus bareng kena orang maksiat mutanajis tapi kan duitnya selusulnya halal 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 jadi di dunia itu itu halal halal kalau melihat filosofi zakat adalah tadhirul ma'al mensucikan harta maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suhu tidak suhu Kita punya warisan dari orangtua, tapi kita bersaksi orangtua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Alek kita Yang bisa saja yang benar itu Pak Alek kita, Pak Alek kita Orangtua kita tidak sengketa, tapi Mbah kita sengketa, sama Mbah lambung kita Kan, apa yang rawan subhat kaya? Ya Tara? Loh, apa yang ada yang suci? Bulat, bulat Mbah kita sengketa, senggulamak lah, seorang dunia ini tidak rawan subhat Ini warisan seperti Abah, Abah menggulir Pirolimo Lakukan untuk warisan paling agak, bergabah saya kaya di anera kaya yang lain sebagai paling agak Paling agak kok, halal sekali, paling agak yang nyerempen Bapak saya tidak kaya, Bapak saya kaya, Bapak saya kaya Bapak saya untuk warisan paling agak, merupakan Bapak saya kaya Tapi Bapak karena orang waras, orang jujur yang mengetikannya Mbah saya kaya, jelungnya sudah ke atas,TIR Mbah saya kaya, jumlahnya tak payah Itu untuk malam untuk ak dai, bahidini mendapatkannya Yang seperti itu, tidak kaya siapa gaya, pakai máz di halal Jadi itu saja recentean masalah sebarkan tembiak, kita bisa kaya akan jelung Nah itu baru hal-hal yang berbuat dari kaya, bisallah itu jangan cukup Mbah saya memahami, saya pernah membahami lebih baik Kaya dibagi Saya saat apaya bersamaku, ayo cek agak berlangsung, masalah Yang berbah di kaya saya p zwrk, saya akan ditutup-tutupit Hai paham kodohai bener-bener saya banget tapi ya bener-bener imam Sapi ngomong-ngomong lara-zaka udah kayaknya sopoh Udah namanya hadis Tukhaudu Min Afniyahi Faturadu ala Pukoro ini terpisah katujuh kamu juga tiga-tiga orang lara-zaka kan ngomong lara-zaka doperno bangun asing ngomong lara-zaka pinter pisan kayaknya Rokin B. Mustafa pada melaratnya. Kang, aku melaratkan. Tapi aku bisa ketakutan aku. Terus dari Mustafa. Aku melaratkan suwi, rakelar zakat. Sekarang zakat aku sampai kudah. Tak malah oper-operan. Balbalan. Tapi apapun itu, hikmahnya ngajin ini kita minimal nilangi hujung. Jangan karena kita miskin, kemudian kita merasa tidak wajib. Bagaimanapun dalam harta kita, saat kita miskin pun, ada syukat, ada bulat. Aku namanya haram. Ada bulat. Komodal Raffia kok ada duit sama lagi. Aku tidak sewangin. Lepangannya dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang dari sekarang. Busa di sini. Tapi senang. Senang saja. Senang saja. Senang saja. Tapi orang yang jauh. Jauh itu juga haram. Tapi orang yang alim, senangannya jauh. Kita tidak boleh. Orang yang jauh itu kan haram. Sebenarnya, orang yang anda beri kebutuhan itu kan haram. Suatu saat orang yang alim, Allah mah, senangannya jauh. Jauh itu juga suka. Tapi orang yang pernah naksudnya. Terus ditakuin. Jadi orang yang alim juga jauh. Orang itu tidak mengekik, itu ganjaran. Ini ganjaran. wasilnya. Jadi orang yang jauh. Orang itu tidak mengekik, itu mengekik, itu mengekik, pentingnya tidak mengekik. Aduh, mengekik. Karena orang yang alim juga repot. Orang itu tidak mengekik, itu mengekik, itu mengekik. Itu mengekik. Tapi jauhnya terjauh. Ini mau cerita. Pikiran itu tidak ada pembanding. Itu terus. Itu terus berubah. Ini tradisi pesantren. Orang alim itu tidak mengekik. Maksudnya sekian perbandingan. Perbandingan pemikiran. Maksudnya pemikiran dibanding-banding. Bagaimana ini mengekik? Dibanding-banding. Terima kasih telah menonton.